Terima kasih ada masih di Sergap, pemirsa sebuah truk terguling hingga menutupi sebagian jalan dan mogot Jakarta Barat. Warga berdatangan dan bergerombol di dekat truk setelah tahu truk mengangkut ratusan liter cairan antiseptik untuk rumah sakit. Sebuah truk boks terguling di jalan dan mogot, kilometer 18 kali Ders, Jakarta Barat. Kecelakan ini sempat mengakibatkan kemacetan. Truk boks ini bermuatan ratusan botol cairan antiseptik dengan tujuan rumah sakit swasta di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kabar tergulingnya truk pembawa cairan antiseptik ini mengakibatkan sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi lokasi kecelakaan. Truk hanya berisi seorang pengemudi yang mengalami luka ringan akibat kecelakaan ini. Udah bisa kenabrak apa, Bang? Kurang tahu kita. Kurang tahu? Kena posisi darah amik. Mobilnya gimana, Bang? Posisi pas itunya, Bang? Mobil sih itu pendekannya doangnya. Tapi terbalik mobilnya, Pak. Truk bermuatan antiseptik ini terguling diduga lantaran sang supir hilang kendali. Guna kepentingan penyelidikan truk pengangkut cairan antiseptik ini dievakuasi ke kantor unit lakalantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mifta Ulgani, Ainews melaporkan.